Halo guys, kita ketemu lagi dengan Susan J.S. Sekarang kita lagi di kebun mini ya, lagi di rooftop garden. Ini bunga-bunga bermekaran di kebun mini. Lalu lihat, bunga adeniumnya ya, semua bermekaran. Baik yang bonsai itu maupun yang lain-lain tuh. Ada yang udah bertunas ya, ada bibitnya kan, sebagian udah saya potong. Bunganya tuh karena dia panas ya cuacanya, jadi warnanya pink-nya, pink fusianya itu ngebol banget ya, solid banget, tebal banget gitu. Nah ini kan yang tadinya mau saya pecah tuh, belum sempet-sempet aja. Ya takut mati gitu, bukannya apa-apa. Kalau dipecah itu kan ada tiga bonggol ya. Tuh, semua-semuanya. Mending apa, fusianya mah ngebol banget ya. Tuh, yang ini juga. Tuh, yang ini juga kan. Ini mah sampai daun-daunnya tuh merah gitu. Ya, yang ini juga. Yang ini tapi belum berbunga. Kemarin ada berbunga, tapi dia ada kutu putih ya. Jadi, udah ini lagi disemprot apa, yang anti-pepsisida itu kan. Nah, jadi dia ini lagi. Memulihkan diri dulu daun-daunnya, baru berbunga lagi nanti ya, daunnya hijau-hijau lagi. Nah, itu juga ada tuh bibitnya. Ya. Itu juga gede-gede tuh. Ya, gede-gede. Yang ini juga tuh, yang ini sepatu sini. Tuh, lihat guys. Ya, kan? Memang saya nggak taruh di satu tempat. Di tempat yang teduh aja, soalnya kan dia pendek gitu kan. Jadi, berteduh di bawah pohon-pohon yang tinggi gitu. Ini pohon mangga. Ya. Itu geranium. Ya, geranium. Terus pandan. Terus ini pohon mangga lagi. Mangga gedong ya. Mangga gincu. Sama ini juga. Ya, kalau yang itu sih mangga berhasil. Ya. Mangga berhasil. Terus, itu. Nah, masih tinggal sedikit ya. Itu yang bekas gigitan serangga ya. Daun katuknya. Terus samanya. Sama ini. Pohon leci. Tuh, pohon leci yang kemarin saya pindahkan dari pot itu. Dia udah rimbun. Yang ini juga rimbun. Dia ada dua cabang. Kalau ini mah satu lurus ke atas. Di atas ada tiga cabang. Terus itu juga ada. Pohon leci-nya lagi gitu ya. Itu juga ada dua cabang tuh. Nah, kalau ini musangking. Musangkingnya sesudah dikasih kohe ya. Kotoran kambing ya. Dia tuh lebih kuat di cuaca panas gitu ya. Jadi nggak kuning. Nggak kayak yang itu tuh. Yang durian lokal ya. Si di kalang. Dia tuh menguning si daun-daunnya. Walaupun dia udah di kaki tiga tetap aja menguning. Udah dikasih kohe juga tetap nggak bisa. Kalau si bibit-bibit pohon kurmanya sih baru saya potong. Apa sih yang pelepah-pelepah yang menguning dan coklat-coklat itu ya. Karena cuaca panas. Nah, dia tuh lebih gampang dipotongnya. Kalau dia masih cerah kayak gini ya. Masih hijau atau kuning-kuningan. Kayak gini lah nih. Ya, masih seger jadi begitu dipotong. Kalau yang udah coklat kayak gitu. Itu agak susah. Lebih liat gitu dipotongnya. Nih, kayak gini nih. Nih, kayak gini. Lebih liat. Susah. Harus pakai silet aja dipotongnya. Kalau pakai gunting yang buat tanaman itu susah. Ini saya taruh di sana. Biar dia kering. Terus nanti dimasukin ke dalam plastik sampah ya. Baru dibuang. Sesudah dipotong-potong dulu. Karena dia tuh tajam nih ujung-ujungnya. Ya. Nah, dia tuh udah harus ganti pot. Potnya udah banyaknya rusak. Tapi belum sempet. Harus suamiku yang gantiin. Soalnya gak bisa saya sih. Soalnya ini udah tinggi banget. Dan dia berat gitu kan. Ya kan. Terus tajam-tajam lagi ya kan. Terus kita lihat yang mana. Oh ini. Ini juga pohon mangga gencu. Ya. Ini juga pohon mangga gencu. Udah dikasih. Apa. Gandalfil B. Tapi dia tetep aja bikin tunas-tunas. Buat daun-daun kayak gitu ya. Nah. Terus yang itu. Lidah buaya. Mengunung juga. Tapi di sebelah sana ada yang. Apa. Mata hijau gitu. Soalnya gak begitu kena asinah matahari. Kalau yang tiga itu ya kena asinah matahari. Dia tuh sebenernya dua pot. Dua pot. Dapat dua kuntum gitu ya. Tuh. Jadi yang satu kuntumnya udah lewat dari potnya gitu ya. Udah keluar dari. Apa. Si. Potnya gitu. Si. Akar dan batangnya gitu. Untung dia bisa saling nyender ya. Cuma apa. Batang bawahnya. Akar bawahnya aja yang di dalam tanah gitu. Yang di luar tetep gak mati gitu. Soalnya disupply sih. Si makanannya. Nutrisinya dari akar yang masih ada di pot ya. Kalau ini sih. Pohon neci juga. Ini yang paling tinggi. Itu ya. Nah kemarin itu. Daun-daunnya yang kuning-kuning disini. Sama ranting-rantingnya tuh kan. Ya kelihatan ya. Ranting-rantingnya semua pada jatuh berguguran gitu. Nah dia tumbuh lagi ke atas. Karena udah dikasih kohe. Dia jadi lebih rimbun di atas. Nah kalau ini. Juga durensi di kalang ya. Karena di atasnya udah saya potong gitu ya ini. Ya jadi dia gak bisa tumbuh ke atas lagi. Tinggal ke samping-samping. Nanti kita lihat lah jadinya seperti apa. Kalau itu. Apa. Pohon. Sri Rezeki. Sama yang ini. Yang biasa saya taruh di Kuan Im nih. Masih pendek-pendek. Kemarin udah ada beberapa lagi. Yang saya kombinasikan ke bunga kerisan pink. Pink yang di atas Kuan Im ya. Nah ini pohon jeruk limau. Ini udah banyak sekali sih bakal buahnya. Ini yang sisa yang kemarin ya. Satu. Tuh ini ada kan. Tuh kan. Tuh ya. Ya ini kan. Ya kelihatan ya. Kalau yang sebelah sini banyak nih. Tuh ini kan. Tuh ya. Karena anginnya kenceng guys. Jadi ada juga yang jatuh. Kemarin disini kan ada dua. Saya lihat ya. Eh tiba-tiba udah gak ada. Udah jatuh ketiup angin gitu. Tapi disini banyak sih untungnya nih. Tuh ya. Lihat ya. Banyak ya. Tuh kan. Ya. Banyak. Yang disini juga nih. Tuh yang disini banyak tuh. Ya kan. Walaupun udah pelontos-pelontos si ranting ya. Karena si daunnya berguburan tuh. Nih tuh. Tuh banyak tuh. Ya kan. Tuh ya kelihatan ya guys. Tuh ya. Tuh ini tuh. Nanti bisa panen banyak nih. Tuh ini juga tuh. Tuh. Ya kan. Nah ini juga tuh. Disini ya. Kalau lihat bakal buahnya. Ya buah-buahnya kayak gini tuh. Senang deh. Lihatnya. Nah ini kalau ini yang kemarin bijinya. Apa paprika kuning yang saya tanam. Belum keluar-keluar deh. Atau terlalu dalam ya. Si tanamnya ya. Harus di keatasin lagi apa. Tuh. Banyak deh guys. Oke deh guys. Sekian dulu ya. Vlog. Bunga-bunga bermekaran di kebun ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. 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 Terima kasih.